Intro Ini Yusuf ada beliin mongkernah sama sejadah buat ibu tadi Ini kayaknya bagus ya Makasih ya Suf Kamu tuh memang anak yang baik Yaudah sekarang kita makan yuk Gue kesel Tuh kan apa Dodi bilang Rambut bagus kayak gitu dipotong Nyesel kan Ternyata cowok itu gak suka cewek rambut pendek Pokoknya gue gak mau tau Lo harus bikin rambut gue panjang lagi Oke tenang aja Aku bisa panjangin lagi rambut kamu Karena aku punya rambut tambahan Ya tapi awos lu ya Kalau rambut gue kayak tempelan Enggak dong tenang Aku punya rambut cewek asli Jadi nanti rambut kamu itu panjang sama talam Ya liat aja Kalau lu berani nyambung rambut gue pake rambut palsu Pokoknya gue mau rambut gue panjang kayak dulu lagi Dan dicepiran Oke lah Risan Jangan marah-marah Yuk lanjut Ayo Susah banget sih pesentasi online Madera sih ini susah taksi lagi Eh mas 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 Aduh Pake acara mobil masuk bengkel lagi Lengkap deh pulitan gue ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih ya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupageons Tidak! Aku Yusuf Mas Yusuf? Kamu gak apa-apa kan? Kamu? Yang naman orangnya Yusuf? Kamu kenapa sih? Kamu kenapa tadi lari ketakutan seperti itu? Tadi ada orang jahat yang ngejar-ngejar aku Larissa Tadi itu memang sepi Dan aku lihat Kamu sendirian lari-larian Gak ada yang ngejar kamu Ya mungkin kamu cuma halusinasi kali Gak, gak mungkin aku berhalusinasi Aku benar-benar ngeliat orang itu kok Aku melihat wujudnya Terus apa namanya? Kalau kamu lari-larian sendiri Dan gak ada yang ngejar kamu Kalau bukan halusinasi Itu hanya di pikiran kamu Kamu ketakutan Kamu tuh ya? Yaudah lah, kalau kamu gak percaya Aku bisa pulang sendiri kok Permisi ya Tante Makasih Tanya Kok buru-buru sih nak? Gini pak Semalam saya nyari celaka Dan mungkin saya bisa mati di daerah Jalan Palem Waktu itu disana ada orang jahat Dan saya curiga dia mencari korban Kalau bapak gak segera mendakapnya Di Jalan Palem? Beberapa hari yang lalu Kami juga mencari gadis yang hilang Di sekitaran Jalan Palem Tuhan pak, benar Jangan-jangan Orang itu memang lagi mencari korban berikutnya pak Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pak Yusuf Ternyata Ah, gitu ya Lo pikir gue pantas jadiin barang taruhan lo? Larissa, kamu salah paham Jangan suka cakepannya lo Gue paling males banget sama cowok yang ngejadiin gue barang taruhan Aku gak ngomong begitu Aku gak ngomong begitu Liza lah sep Aku gak ngomong begitu Aku gak berasa dengan ikutin ya? Aku gak berasa dengan ikutin ya? Ah? Asi kalah Ahhhh Ahhhhh Sampai jumpa. 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 Ya Allah. Sampai jumpa. 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 Gimana besok janjian sama aku, kita makan siang bareng Seandainya aja kamu tau Aku cuma gak mau merusak kebahagiaan kamu dan calon istri kamu Karena tiap kali dekat dengan kamu Aku berharap kamu adalah calon suami aku Yusuf Gimana, bisa? Kayaknya aku makan di kantor aja deh Soalnya aku bisa sholat suhur lebih lama dengan sholat Kalau pas jam makan Ya udah kalau gitu Aku ngerti Assalamualaikum Terima kasih Kamu ngapain sih pengen pindah kerja ke Bandung? Gak apa-apa Bu Yusuf cuma pengen mendalamin agama Dan sekalian Siapa tau disana Yusuf bisa mendapatkan pendamping hidup Ibu tau kamu masih mencintai Larissa Ibu doakan ya Biar kamu itu bisa dapet jodoh seperti Larissa Kamu yang sabar ya Ibu Nek 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 Penggantinya baru datang besok Yusuf kan udah resign dari tiga hari emang Resign? Kenapa? Emangnya dia gak pamitan sama lo? Dia kan mau pindah kerja di Bandung Enggak Nek 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 Terima kasih. Terima kasih. Aku ingin melupakan cinta sejati aku yang bertepuk sebelah tangan. Memangnya cinta kamu bertepuk sebelah tangan dengan siapa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.